Personality Plus, Bagaimana Memahami Orang Lain Dengan Memahami Diri Anda Sendiri By Florence Littauer Bagian Kedua, Potensi Kepribadian Bab Kelima, Mari Kita Tinjau Emosi Kita Bagian Kedua, Banyak Persamaannya Setiap Orang Melihat Lainnya Sebagai Orang Yang Emosional Orang Melankoli Sempurna Bisa Membuktikan Bahwa Sanguinis Populer Punya Kondisi Syaraf Yang Hancur Sanguinis Populer Tidak Bisa Mempercayai Bahwa Orang Bisa Merasa Tertekan Tanpa Alasan Apapun Sementara Keduanya Mulai Saling Memahami Pola Emosional Masing-Masing Mereka Mendapatkan Bahwa Banyak Persamaan Antara Diri Mereka Mereka Sama-Sama Emosional Tetapi Dalam Langkah Yang Berbeda Setelah Mereka Bisa Mulai Mengungkapkan Masalah Mereka Mereka Bisa Melepas Ketegangan Orang Melankoli Sempurna Bisa Ikut Mengatasi Krisis Sehari-Hari Orang Sanguinis Populer Dan Orang Sanguinis Populer Dengan Perencanaan Dan Sensitivitas Yang Lebih Baik Bisa Mencegah Kejatuhan Orang Melankolis Yang Sempurna Berurusan Dengan Koleris Yang Kuat Dan Orang Plegmatis Yang Damai Keduanya Tidak Begitu Rumit Dibanding Orang Sanguin Populer Dan Orang Melankolis Sempurna Yang Emosional Dan Terpengaruh Oleh Keadaan Orang Koleris Kuat Adalah Orang Yang Langsung Jelas Dan Aktif Dengan Satu Tujuan Tunggal Melakukannya Dengan Cara Saya Sekarang Orang Plegmatis Damai Orang Plegmatis Damai Adalah Orang Yang Mudah Bergaul Bisa Menyesuaikan Diri Dan Punya Tujuan Yang Di Atas Segala Galanya Ingin Menghindari Kontroversi Dan Konflik Orang Koleris Kuat Mungkin Sesaat Meledak-Ledak Ketika Seseorang Tidak Melakukan Sesuatu Secara Benar Tetapi Setelah Dia Menaruh Setiap Orang Di Tempatnya Dia Merasa Semua Sudah Berakhir Dan Kembali Ke Langkahnya Yang Normal Orang Plegmatis Damai Mungkin Sesaat Terjatuh Ketingkat Rendah Ketika Dia Karena Sesuatu Sebab Gagal Menghindari Kesulitan Meskipun Ia Bertekad Kuat Untuk Melakukannya Tetapi Anda Mungkin Bahkan Tidak Memperhatikannya Orang Plegmatis Damai Membanggakan Dirinya Sebagai Orang Yang Stabil Dan Berkata Saya Tidak Pernah Membiarkan Siapapun Tahu Bagaimana Perasaan Saya Tentang Sesuatu Anda Bisa Mengetahui Bagaimana Perasaan Orang Sanguinis Populer Sementara Emosinya Berubah-ubah Hidup Dan Mati Seakan-Akan Dikendalikan Oleh Tombol Lampu Anda Bisa Mengetahui Suasana Hati Orang Melankolis Yang Sempurna Apakah Dia Membawa Awan Hitam Kedalam Ruangan Atau Tidak Tapi Orang Koleris Kuat Selalu Berada Di Atas Jalur Yang Tinggi Dan Dinamis Dan Orang Plegmatis Damai Bergantung Di Sana Mantap Dan Mempertahankan Profil Rendah Sementara Orang Sanguinis Populer Tertarik Kepada Orang Melankolis Sempurna Yang Mendalam Dan Orang Melankolis Sempurna Yang Suka Menarik Diri Tertarik Kepada Orang Sanguinis Populer Yang Mudah Bergaul Demikian Pula Pemimpin Koleris Yang Kuat Mencintai Pengikut Plegmatis Yang Damai Dan Sifat Orang Plegmatis Damai Yang Tidak Pasti Mencari Orang Yang Tegas Sementara Sanguinis Populer Dan Orang Melankolis Sempurna Bisa Saling Mengisi Apa Yang Tidak Ada Pada Diri Lainnya Demikian Pula Orang Koleris Kuat Dan Plegmatis Damai Bisa Saling Melengkapi Setelah Mereka Mulai Memahami Dan Menerima Watak Lainnya Setelah Kita Meneruskan Untuk Mempelajari Watak Orang Koleris Kuat Dan Plegmatis Damai Anda Akan Melihat Apa Yang Saya Maksudkan Demikian Personality Plus Bab Kelima Bagian Yang Kedua Saya Roswita Anggraini Sampai Jumpa Di Bab Selanjutnya Terima Kasih